Harus difahamin ya, jadi Allah Azawajal menerlambatkan misal 3 hari baru disembuhin, seminggu baru disembuhin, itu sementara Antum menunggu waktu itu, prosesnya, itu semuanya pahala Dan kalau Antum lihat pahalanya nih kata ulama pada hari kiamat, Antum berharap doanya diterlambatkan terus sama Allah Makanya hadis Nabi begitu, hadis suhi kata Nabi SAW sekali lagi, ya sungguhnya Allah Azawajal bila mendengar doa yang indah dari hambanya Dia sengaja menerlambatkan agar hamba itu tetap dalam doanya, ini diantara masalahnya Ingat teman-teman, kalau Allah Azawajal ini sangat menyayangi kita, mengalahkan sayang kita pada diri kita sendiri Mengalahkan sayang orang tua kita, ibu kita kepada kita Harus difahamin ya, jadi Allah Azawajal menerlambatkan Misal 3 hari baru disembuhin, seminggu baru disembuhin, itu sementara Antum menunggu waktu itu, prosesnya, itu semuanya pahala Dan kalau Antum lihat pahalanya nih kata ulama pada hari kiamat, Antum berharap doanya diterlambatkan terus sama Allah Makanya hadis Nabi begitu, hadis suhi kata Nabi SAW sekali lagi, ya sungguhnya Allah Azawajal bila mendengar doa yang indah dari hambanya Dia sengaja menerlambatkan agar hamba itu tetap dalam doanya Ini diantara masalahnya Ingat teman-teman, kalau Allah Azawajal ini sangat menyayangi kita, mengalahkan sayang kita pada diri kita sendiri Mengalahkan sayang orang tua kita, ibu kita kepada kita Itu ada dalilnya Hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ini dalam satu peperangan tentunya ya Pernah di dalam satu peperangan, ada tawanan-tawanan perang orang-orang kafir Di antaranya ada ibu-ibu, ada anak-anak kecil Dikumpulin semua oleh kaum muslimin Ini jadi konima, dibagi-bagiin kepada mujahidin Teman-teman sekalian, ada satu ibu ternyata ibu ini kelihatan tenang mencari anaknya Di kumpulan anak-anak tawanan ini, dia keliling, dia lihat anak kecil diangkat, dibalik bukan anaknya Waktu itu lagi panas, matahari terik, kemudian debu lagi berterbangan, luar biasa gitu Ibu ini ternyata lagi menyusui anak dia Dia cari anaknya yang masih di bawah dua tahun Keliling, 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 terus dia balik, Nabi SAW memperhatikan Dan Nabi suruh sahabat memperhatikan ibu itu Apa yang sedang mencari sama dia Ternyata ibu ini begitu melihat sekian banyak anak yang sedang disitu diangkat, angkat, dibalik Terakhir ada anak, diangkat, dibalik anaknya dia Apa yang terjadi teman-teman, ibu tersebut tiba-tiba memeluk anaknya Seakan-akan lupa kalau itu dikancah peperangan Lupa kalau ini panas, keringatan Lalu dia memasukkan anaknya di bawah bajunya Disusuin langsung Pada saat itu Apa kata Nabi SAW Tidakkah kalian lihat bagaimana sayangnya ibu itu pada anaknya Kata para sahabat, iya ya Rasulullah Kira-kira kata Nabi Kalau seandainya kita membakar api Dan kita suruh ibu itu lempar anaknya di api itu Apa dia mau lempar Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah Tidak mungkin ada ibu mau lempar anaknya di api Apa kata Nabi SAW Ini namanya jadbul intibah Menarik perhatian para audiens Agar memperhatikan Apa yang Nabi ingin sampaikan ini penting sekali Beliau sengaja lempar tadi seperti itu Lalu beliau mengatakan Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya Maksudnya demi Allah Tuhan kalian Allah Lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya Allah Azzawajal teman-teman Tidak mau orang masuk neraka Antum tahu sendiri kisah Ifiraun Kisah orang-orang kafir Sampai sebelum meninggal Masih datang sinyal hidayahnya Kalau ada orang kafir 70 tahun teman-teman sekalian Kafir kepada Allah Azzawajal Kemudian dia Umur hari pertama umur 71 Masuk Islam Semua dosanya yang lalu diganti jadi pahal Ada kisah unik disini teman-teman Kalau Antum pernah dengar nama Khuairik namanya Pernah dengar gak? Khuairik pernah dengar gak? Antum harus tahu orang ini Ini pendeta Yahudi Yang masuk Islam di zaman Nabi SAW Dia masuk Islam teman-teman Pagi hari Pas mau perang Uhud Dia pendeta Nabi SAW bilang jihad Lawan Quraysh Kumpul semua sahabat-sahabat ini Khuairik ini dengar Dia datang ke pemukiman Yahudi Dia mengatakan Hai Yahudi Kalian tahu Muhammad ada dalam utusan Allah Jelas dalam Taurat Berimanlah Mereka bilang kami gak mau Baik Kalau kalian tidak mau Maka kalian temukan dalam Taurat Ada ayat yang menjelaskan Kalau ada Nabi lain Kan Nabi-Nabi SAW bisa sezaman ya Nabi Musa zaman sama Nabi Shu'aib Mertuanya sendiri Masa sezaman dengan Nabi Khidir Yang merupakan Temannya Gitu kan Yang jelas Nabi Musa dalam Tauratnya Dikatakan ada ayat Kalau ada Nabi di tempat lain Yang memanggil jihad Kita berada di tempat ini Kita harus membantunya Minimal itu Mereka bilang ini hari Sabtu Tepatnya perang Uhud Hari Sabtu memang terjadi Kami gak mau berperang Kau sudah tahu Hai Khuairik Apa yang Allah hukum Ashabus Dikutuk jadi Keradan monyet Jadi keradan babi Kami tidak mau itu Lalu kata Khuairik Ini adalah perlakuan kalian yang buruk Saya akan pergi sendiri Dia pergi dia syahadat Khuairik syahadat pada saat itu Ya Muhammad saya masuk Islam Ikut dengan pasukan jihad Ini tepatnya Habis sholat duha Habis sholat duha Perang terjadi Teman-teman sekalian Dan selesai sebelum duhur Perang terjadi sebelum duhur Selesainya Dan Khuairik terbunuh mati syahid di Uhud Apa kata Nabi SAW Siapa yang ingin melihat Penghuni surga Yang belum pernah sujud sekalipun Ini orangnya Syahadat di duha Belum masuk waktu duhur Belum ada kewajiban sholat dia Meninggal dunia Lihat bagaimana seperti itu Teman-teman sekalian kasih sayang Allah SWT Seorang badui di Perang Khaybar Dari suku Ashja Datang langsung masuk Islam Di tangan Nabi SAW Lalu kata Nabi SAW Baiklah kalau kau masuk Islam silahkan Setengah benteng Khaybar sudah dibebaskan Lalu Nabi SAW berikan dia ganima Kasih orang ini juga Kata orang tersebut Ya Rasulullah Saya datang bukan untuk ganima Saya datang untuk Ikut berperang bersama anda Dan Allah muliakan saya mati syahid Dengan panah Yahudi Yang masuk ke sini Ditunduk dada sebelah kirinya Dan tembus di sini Ditunduk belakangnya Kata Nabi SAW Kalau kau jujur sama Allah Allah akan kasih Subhanallah Terjadi penyerangan Orang ini maju di depan pasukan Muslimin Ada panah Yahudi Nyasar kena di tempat Yang tadi dia tunjuk Tembus kena depan Tembus di belakang Waktu Nabi lihat Nabi mengatakan Ahuah huah Apakah dia orang yang tadi ini Kata para sahabat Iya ya Rasulullah Kata Nabi SAW Subhanallah Yang telah memastikan Benarnya janji Ia orang tadi minta begitu Begitu Allah mulianya Teman-teman sekalian Orang asal mau taubat saja Asal mau kembali Allah akan sayang dengan kita Makanya Nabi mengatakan Tentang kuhuni neraka Wala yahliku Illa halik Tidak ada yang masuk neraka Kecuali orang yang memang Dasarnya bodoh sekali Jadi disini teman-teman Kita harus tahu Kalau kisah ini Sudah kita fahamin Berarti kalau kita berdoa Allah itu maha mendengar Maha melihat Maha mengetahui Antum jangan fikir Allah gak dengar Allah gak sayang dengan saya Salah Riwayat Bukhari juga menjelaskan Nabi Musa AS Pernah Setiap hari teman-teman Diganggu oleh seorang Bani Israel Setiap hari Cacimaki Allah Cacimaki Tawrah Cacimaki Musa AS Bertahun-tahun Nabi Musa sabar Sampai satu waktu Teman-teman Nabi Musa sudah tidak sabar Nabi Musa berdoa sama Allah Ya Allah Ambil alih orang ini Jibril datang Di solat malam Jibril datang Tempat mati di tempat Minta bumi tenggelamkan Tenggelamkan Pokoknya apa saja Kau bisa Ambil alih Silahkan Apa yang kau sebutkan Allah kabulkan Besok pagi Nabi Musa AS Jalan teman-teman sekalian Ketemu lagi Sama orang itu Cacimaki lagi Allah Cacimaki Tawrah Cacimaki Musa AS Nabi Musa marah Nabi Musa mengatakan Ya Ar-Khudi Hai bumi tenggelamkan Orang ini Semestinya teman-teman Allah Azza wa Jal Tenggelamkan langsung Orang itu matikan Mestinya Tapi Allah kasih proses Sama teman-teman Tenggelam sampai lututnya Saja orang itu Dia bergerak-bergerak Tidak bisa Lalu dia mengatakan Musa maafin saya Nabi Musa mengatakan Tidak bisa Kau sudah bertahun-tahun Sakitin saya Ya Ar-Khudi Bumi tenggelamkan dia Tenggelam sampai perutnya Tidak langsung tenggelam dulu Hai Musa maafin saya Saya akan beriman Sama Tuhanmu Saya akan beriman Pada Risalamu Tidak saya tidak percaya Hai bumi tenggelamkan Tenggelam sampai tenggorokannya Masih ucapin Hai Musa Saya mau beriman Hai Musa tidak percaya Ini bertahun-tahun Nyakitin Nabi Musa Cacimaki Allah Bohong ini Hai bumi tenggelamkan Ditenggelamkan sama Allah Setelah itu Jibril datang Apa kata Jibril dalam riwayat ini Hai Musa Tuhanmu memberikan salam kepadamu Dan berkata Maa aqsa kalba Sungguh keras hatimu Hai Musa Kalau seandainya orang ini Minta kepada saya Dalam kondisi begitu Saya akan terima taubatnya Allah maha penyayang Teman-teman sekalian Jangan sampai Putus asa Dengan apapun yang Allah Zawajal berikan Sisi yang lain Teman-teman sekalian Mesti ada waktu ini Berapa menit lagi 15 menit 15 menit itu cepat sekali Ini banyak kisah yang saya mau sampaikan Baik Saya pakai speed 100 sekarang Pasang kuping baik-baik ya Supaya selesai Kita bahas kisah yang unik sekali Dalam Al-Quran Kisah Nabi Zakaria Al-Islam Ini kisah unik Luar biasa teman-teman sekalian Nabi Zakaria Al-Islam ini Menikah umur 30 tahun Istrinya 20 tahun Waktu menikah Ternyata istri Nabi Zakaria Mandul Mandul Gak punya Gak bisa punya anak Nabi Zakaria Al-Islam Berdoa kepada Allah Teman-teman Dari awal Ika Minta dikasih anak Dari perempuan ini 10 tahun pertama Belum dikasih 10 tahun kedua Belum dikasih 10 tahun ketiga Belum dikasih Antem-temukah Nabi Zakaria dikasih Setelah 70 tahun Berdoa Umur Zami Zakaria 100 tahun Umur Istrinya 90 tahun Mandul lagi Sudah nenek-nenek Sekarang mandul Gitu kan Maka pada saat itu Allah kasih Untuk mendanji Pelajaran buat kita Allah itu Maha mendengar Maha mengetahui Jangan putus asa Kita renungi ayatnya Teman-teman Surah Maryam Surah nomor 19 Ayat 1 Sampai ayat 10 Ini huruf-huruf Terputus di awal Al-Quran Hanya Allah yang tahu Artinya Atau Nama lain Surah itu Bisa surah Maryam Atau surah Baik Coba kalian Merenungi Mengikuti Kisah Hambanya Allah Zakaria Apa yang dilakukan Zakaria Pada saat dia berdoa Pada Tuhannya Doa sembunyi-sembunyi Kata ulama Tafsir Dikuatkan dengan Sebuah riwayat Kalau Nabi Zakaria Ayat ini menceritakan Keadaan Nabi Zakaria Umurnya sudah 100 tahun Sudah 100 tahun Dia berdoa Ya Allah Karuniakan saya anak Dari istri saya yang ini Yang 90 tahun Yang mandul ini Maka dia sembunyi-sembunyi Kerana khawatir Kalau kaumnya tahu Kaumnya bilang Zakaria gila ini Dikatakan Lagi Allah Apa doanya Wahai Tuhanku Inni Wahanal Azmu Minni Sesungguhnya tulang-tulangku Sudah lemah 100 tahun pada saat itu Rambutku sudah putih semua Tapi saya tidak pernah putus asa Berdoa padamu Tetap saya akan minta Karena ini ibadah Saya lakukan Dan saya takut nanti Kalau saya meninggal Tidak ada penerus Tidak ada lanjutkan Risalah ke Nabi Tapi ya Allah Dari istri mandul ini Kasih aku anak Kata Allah Kata Nabi Zakaria Yang masih berlanjut Tujuannya anak itu Agar bisa mewarisi aku Dan mewarisi juga Keluarga yang dibawa oleh Al-Yakub Keluarga Nabi Yaakub Yaakub nama lainnya Israel Bani Israel Keturunan Nabi Israel Nabi Yaakub Semua Nabi-Nabi ini Termasuk Nabi Zakaria Adalah keturunan Bani Israel Dan jadikan anak itu Hai Tuhanku Adalah anak yang baik Teman-teman sekalian Perlu di garis bawah Satu hal Sebelum saya lanjutkan Ayat sisanya Kalau kita minta doa Kepada Allah Yang Maha Pemura Teman-teman Kalau kita minta sesuatu Pastikan Antum sabar Dari garis star Sampai garis finish Jangan buru-buru Teman-teman sekalian ya Kalau Antum sudah mengatakan Allahumma Atau Ya Rabbi Atau Ya Allah Apa saja Kalau Antum sudah ucapkan Kata ulama Antum sudah buka Garis star Dan itu berarti Sudah ada garis finishnya Antum tinggal lari saja Sampai ke finish nanti Asal syarat Tadi terpenuhi Antum akan sampai disitu Ini sudah jelas Makanya harus terus Ini pelajaran dari Nabi Zakaria Berdoa Dan ingat teman-teman Kalau kita sudah berdoa Kalau kita minta satu Allah tidak akan Kasih satu Tapi Allah akan Kasih plus 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 Asal Antum sabar Sampai garis finish Perhatikan Nabi Zakaria Nabi Zakaria teman-teman Hanya minta Anak saja Dan anak itu Rodiyah Anak soleh Laki-laki kah? Soleh Atau perempuan? Soleha Kenapa kita bilang begini Teman-teman? Karena Nabi Zakaria ini adalah Pamannya Mariam Alayhassalam Ibunya Nabi Isa Kan gitu Waktu Nabi Zakaria Masuk ke rumahnya Mariam Mariam punya mihrop Mariam wanita yang suci Sucinya Mariam itu Dalam surah ini Dijeritakan teman-teman Tidak pernah ketemu Laki-laki yang bukan mahrumnya Tidak pernah ketemu Kecuali memang dilihat Dia dari jauh Dan tidak pernah ngomong Sama laki-laki lain Sama sekali Di rumahnya Di mihropnya Maka waktu Nabi Zakaria Masuk Nabi Zakaria dapat Di mihropnya ada Buah-buahan Ada makanan Yang tidak ada Di negeri Faleskin pada saat itu Apa Nabi Zakaria bilang Annalaki hadha Dari mana kau dapat ini Hai Mariam Kata Mariam Huwa min indillah Huwa min indillah Inna Allah ya Rasulku Mahishya Berdiri hisab Ini dari sisi Allah Allah berikan kepada Siapapun yang dia inginkan Maka pada saat itu Allah mengatakan Hunalika da'a Zakaria rabbah Pada saat itu Zakaria minta Sama Tuhannya Jadi di sini Nabi Zakaria Teman-teman Tidak minta Ada laki-laki Laki-laki Okey saya terima Yang penting soleh Perempuan okey Yang penting soleh Gitu loh Baik Kata Allah lanjutan Ayat tujunya Ya Zakaria Waktu sudah 100 tahun Jibril datang Mengatakan Hai Zakaria Inna nubasyuruka Bi gulamin Ismuhu Yahya Lamna ji'allahu Min qomlus samia Perhatikan Nabi Zakaria Minta anak Nanti Allah Karena dia sabar Sampai garis finish Tetap berdua Sampai Allah kasih Maka Allah kasih Plus 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 plusnya Apa di sini Kata Allah Jibril berkata Hai Zakaria Kami memberitakan Berita gembira Kepadamu Kau akan dapat Anak Gulam Gulam itu Anak laki-laki Difokus Anak laki-laki Teman-teman Membawa Nasab orang tuanya Menikah pun Tetap membawa Namanya dia Kan begini Anak laki-laki Berarti ini Plus pertama Yang kedua Ismuhu Yahya Allah kasih Nama dari langit Yahya Kata Allah SWT Dan belum pernah Ada orang Nama Yahya Sebelumnya Ini plus yang kedua Baik simpan dulu Nanti akan kita Kuatkan dengan ayat lain Nabi Zakaria Waktu itu teman-teman Kaget Ini plusnya baru dua Nanti ada plus yang lain Kita baca di ayat lain Kita lanjutin dulu Surah ini Kata Nabi Zakaria Zibril Dia bilang Dia juga kaget 70 tahun Berdua baru dapat Lalu dia mengatakan Wahai Tuhanku Hai Jibril Sampaikan sama Allah Hai Tuhanku Bagaimana bisa Aku punya anak laki-laki Sementara Kendala pertama Isteriku Mandul Sementara Saya sudah Sangat tua 100 tahun Maka kata Jibril Assalam Begitulah Hai Zakaria Tuhanmu berfirman Itu mudah untukku Aku ciptakan kau Sebelumnya dari sesuatu Tidak ada Kau juga dari sperma Tidak ada apa-apanya Lalu dia penasaran Dia mengatakan Wahai Tuhanku Kalau begitu Aku gembira Berikan aku tanda-tanda Kalau istriku hamil Kita kan biasa Teman-teman Manusia normal Kalau kita tahu Istri kita hamil Mungkin Nidam Muntah-muntah Perutnya membesar Nabi Zakaria Tidak mau itu Dia minta Ya Allah Begitu istri saya hamil Langsung saya tahu Sebelum besar perutnya Sebelum muntah-muntah Saya sudah tahu Kalau dia hamil Berikan tanda-tanda Ya Allah Apa kata Jibril Assalam dari Allah Tanda-tanda Kalau istri mu hamil Nanti tiba-tiba Suaramu jadi hilang Tidak bisa ngomong Tiga hari Jadi Nabi Zakaria Nabi Zakaria tahu Istrinya hamil Pada saat dia Mau ngomong Hilang suaranya Itu tanda-tandanya Baik Itu teman-teman sekarang Dalam surah Maryam Kita sekarang pindah Di surah yang lain Al-Anbiya Melanjutkan Kisah Nabi Zakaria ini Surah Al-Anbiya Surah nomor 21 Ayat 89 sampai 90 Surah nomor 21 Al-Anbiya Ayat 89 sampai 90 Bunyinya Dan ingat ketika Zakaria memanggil Tuhannya Ya Tuhanku Jangan engkau Biarkan aku sendiri Hidup Tanpa ada keturunan Tanpa ada Pewaris Maka Allah Mengatakan Kami terima Permintaannya dia Setelah 100 tahun Apa yang terjadi Kami karuniahkan Buat dia Yahya Ini sudah tadi plus ya Namanya Yahya Ingat Plus yang ketiga Sekarang dikatakan Dan kami perbaiki Keadaan istrinya Mandul bisa hamil Tua Bisa kuat Kemudian Kata sebagian Ulama Tafsir Isteri Nabi Zakaria Pemarah Emosional Jadi baik Allah perbaiki Plus-plusnya banyak Sudah mulai ada plus tiga Teman-teman Lalu dikatakan Dan kami perbaiki Keadaan istrinya Ini plus yang ketiga Jadi kalau antum Punya istri yang cerewet Atau suami yang cerewet Bilang Kalau perempuan Laki-laki doain istrinya Kalau perempuan Doain Perbaiki keadaan Suamiku Karena ini memang doa Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab kami bisa Memberikan mereka Karena mereka berlumba-lumba Dalam kebaikan Dan selalu berdoa Pada kami Dengan perasaan Yang semangat Semangat Tidak menangkut Asa Dan takut Takut akan azabnya Allah Takut gak dijabah Terus gitu Dan dia sangat Hushuk Mereka hushuk Kepada kami Hushuk artinya Konsentrasi Baik Dari yang terakhir Teman-teman Surah Al-Imran Tetap di kisah Nabi Zakaria ya Surah Al-Imran Surah nomor 3 Ayat 38-41 38-41 Bunyinya Audzubillahiminasyaitanurajim Hunalika da'a zakariya rabbah Pada saat sudah lihat Mariam tadi dapat Buah-buahan macam-macam Itu Dan Zakaria berdoa Pada Tuhannya Qala rabbi habli Min ladunka zurriyatan tayyibah Wahai Tuhanku Karuniakan aku Dari sisimu Keturunan yang baik Innaka sami'u du'a Kau sungguhnya menerima Saus selalu mendengar Dua-du'a hambam Fanadathul malaika Maka malaikat pun Memanggil Zakaria Wahuwa Qaimun yusallifil mihrab Pada saat Nabi Zakaria Sedang sholat di mihrabnya Annallaha Yubashiruka bi Yahya Bahwasannya Allah akan berikan kau Anak namanya Yahya Ini kan tadi plus ya Anak laki-laki Nama Yahya Diperbagi keadaan istrinya Sudah 3 plus Kita dengar sekarang plus-plus tambahannya Plus yang keempat teman-teman Dikatakan Musaddiqan Bikalimatin minallah Ini Yahya nanti Kalau besar Dia menjadi orang yang mempercayai Allah Plus yang kelima teman-teman Wasayyidan Dan akan menjadi tuan Wahasuran Hasuran ini menjadi raja Wanabiyan Dan menjadi nabi Minas salihin Dari orang yang salih Plus 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 Banyak Minta satu dikasih banyak Asar sabar Sampai garis finish saja Ini penting teman-teman sekalian Lalu kata Allah SWT Nabi Zakaria kembali mengulangi Hampir sama dengan surah Maryam Hai Tuhanku Bagaimana aku bisa punya anak Laki-laki sementara Aku sudah sangat tua Dan istriku mandul Jibril berkata Begitulah Allah melakukan Apa yang dia inginkan Lalu dia mengatakan Kau la rabbi ja'al li'ayah Wahai Tuhanku Jadikan tanda-tanda untukku Kalau saya tahu Istri saya hamil Lalu kata dia Kata Allah SWT Kau la ayatuka Tanda-tandamu Kalau istri muhamil Pada saat itu Kalau istri muhamil Tiba-tiba kau tidak bisa Ngomong sama orang Selama tiga malam Tiga hari Ayat tadi Maryam Cuma tiga hari Ini tiga malam Tiga hari Kecuali isyarat Kau hanya bisa berikan isyarat Kepada orang Lalu kata Allah Penutupan ayat Dan bertasmilah Ingatlah Tuhan Musalalu Zakaria Dan bertasmilah Kepadanya di pagi dan sore hari Kata ulama Kalau Nabi Zakaria Mau berdikir Keluar suaranya Kalau tidak mau berdikir Kalau ngomong yang lain Hilang suaranya Pada saat itu Tiga hari Ini teman-teman sekalian Adalah kisah Nabi Zakaria Masih ada waktu Lima menit lagi Masya Allah 120 km Yallah Lebih cepat Itu azan atau Oh iya Itu disebut Nggak ada pertanyaan ya Antum pulang Bawa ilmu Lebih baik Bawa ilmu Bawa ilmu Terima kasih telah menonton!